Selamat malam, saya cantikkan semua lama tidak upload video lagi, video kali ini saya tidak akan membahas tentang materi-materi terkait GIS ataupun CPS, lebih ke arah kuliah daring. Saya yakin Anda, teman-teman semua, mahasiswa-siswa SD SMP SMA saat ini sedang mengalami hal yang sama, kondisi yang sama pembelajaran daring di mana pembelajaran ini sangat tergantung dengan sinyal dan kuota. Nah, sering sekali kita diminta untuk belajar melalui internet, googling, zoom meeting, google meet, ataupun Skype, atau yang lainnya. Cuman yang tidak semua orang memiliki kuota, kalau kuota itu sudah dijawab solusinya oleh Menteri Pendidikan ya, kita dapat kuota gratis untuk pembelajaran ya. Tapi tidak semua orang memiliki lokasi yang cukup sinyal, entah itu fiberoptik ataupun sinyal HP untuk mengikuti pembelajarannya. Nah, untuk itu maka video ini saya buat, kebetulan saya punya tempat di area yang bisa sinyal ya, di tempat saudara saya, kebetulan kalau berkunjung sejak tahun 2005 sampai sekarang, sinyalnya 80. Tidak bisa buat streaming YouTube, apalagi zoom meeting. Apalagi saya hobi main game, game online itu sangat tergantung dengan sinyal juga. Oke, untuk mengetahui sinyal di daerah Anda, itu sebenarnya Anda bisa menggunakan, website, Anda bisa googling ya, kita BTS Indonesia disini, nanti Anda bisa klik nprof.com, nah disitu biasanya ada pilihannya. Nah, nanti Anda pilih negara yang Indonesia ya, Anda tentunya tinggal di Indonesia, terus pilih provider Anda. Nah, misalnya kita, kalau di Pulau Jawa, disini sinyalnya merah semua ya, 4G semua ya, sangat jarang area yang tidak 4G. Meskipun begitu, kalau Anda zoom terus, Anda zoom, maka akan Anda temukan zona-zona yang spot, link spot sinyal. Nah, kebetulan tempat keluarga saya itu di daerah Klaten disini, Anda bisa lihat, disini sinyalnya tidak ada, entah itu yang 2G, 3G, 4G, atau 4G+. Padahal, kalau Anda ingin zoom meeting, Anda harus pakai yang 4G+. Nah, ini bisa kita cek, ganti apa namanya, kita pakai yang utama, Telkomsel aja, disini susah sinyal ya, apalagi yang lain ya. Nah, disini kita coba yang smartphone. Nah, disini smartphone lumayan, ada, disini lumayan. Kemudian, kita juga bisa coba pakai yang 3. Memang ada sinyal untuk telepon biasa ya, EG, atau EDG. Tapi untuk zoom meeting sangat tidak memisaharat, atau unggah-unggah video, atau unggah tugas sangat berat sekali. Nah, karena itu, maka kita pada video kali ini akan mencoba mengakali hal tersebut untuk daerah-daerah yang sinyalnya tidak stabil, tapi tetap ada sinyalnya. Nah, solusi saya adalah kita melakukan atau modifikasi antena. Antena itu bisa kita atasi dengan menambahkan antena extended, antena tambahan. Kebetulan saya kemarin sudah shopping ya, shopping di Shopee. Nah, di Shopee itu ada antena di Yagi, antena Yagi. Harganya murah, Rp300 tidak nyampe ya, plus ongkir Rp229 paling jadi Rp250 ya. Antenanya stainless steel seperti itu. Dia terdiri dari konektor type, PCB, coaxial cable, kabel antena TV itu, kemudian plus kabel 15 meter. Ini yang lumayan ya, karena kabel itu sangat signifikan dalam menentukan kualitas sinyal. Nah, kemudian ada antena Yagi, ini dia pakai big deal ya. Big deal itu ekor badi, ditempelkan di bawah HP itu. Nah, sebenarnya nggak harus pakai HP. Anda bisa pakai HP, terus HP yang ditempel itu bisa Anda tethering, hotspot seperti itu. Atau Anda pakai Mifi atau modem yang Anda bisa pakai. Misalnya ada modem telekomsel atau Mifi, smart frame, itu bisa Anda tempelkan di situ, nanti sinyalnya bisa nambah signifikan. Nah, apakah ini bagus? Kebetulan sebelumnya saya juga nggak percaya ya, apakah ini bisa dimenghasilkan? Karena saya sudah coba membuat sendiri, beberapa kali gagal. Saya baca-baca di beberapa internet, beberapa artikel, ternyata kabel ini sangat mengaruhi kualitas kabel ya. Kayak antena itu kalau Anda brocer, biasanya TV-nya tidak jernih. Ini terpaksanya Anda harus ngerakit sendiri, dia terdiri dari kabel, Kemudian ada juga, apa namanya, pigitilnya. Pigitilnya itu bisa dilepas ya, seperti ini pigitil itu. Ya, ditempel di bawah HP, sudah dilepas-lepas. Nah, kalau Anda punya modem yang beranten atau Mifi yang beranten, ini kabelnya 15 meter ya. Ini pecahan antenanya, nanti Anda harus sambungkan untuk menjadi seperti ini. Nah, kalau Anda punya modem atau Mifi atau router yang berantena, Anda bisa ganti pigitil ini, dicopot bautnya ini, untuk di-converter menjadi kabel seperti ini. Nah, ini juga bisa. Tapi saya belum coba yang ini ya, karena modem saya, baterainya melendung, jadi belum bisa dipakai. Nah, seperti itu. Nah, terus, cara, kebetulan saya sudah pesan ini, nah, nanti kita bisa unboxing bareng-bareng ya. Kemudian juga bisa kita lihat hasil rakitannya, kemudian cara chattingnya seperti apa, kemudian kita juga bisa melihat kualitasnya sebelum dan sesudahnya. Oke. Yuk, kita bungar-bungar dulu. Ini adalah antena. Ini baru-baru tahun kemarin, belum kita unboxing. Nah, sebelum kita unboxing, kita bersihkan di dalam. Bisa, gitu, Am. Bosok-bosok. 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 Bisa, kita bungarin. Paketnya adalah berisi antena ya gigi modem mimpi router HP 4G ini dari pampeh dan malam terima kasih untuk halus pengiriman halus bisa butuh waktu cuman berapa hari dua hari dah sampai Semen pesan tabu sampai kita langsung unboxing oke nah setelah kita bongkar-bongkar kita bersihkan nah isinya apa aja yang pertama ini adalah bahan senyum itu seperti tempat sarang kucing yang ini ini adalah aluminium yang mungkin nanti ditata disusun sedemikian lupa ini di sini ada rangka-rangka lain ya rangka-rangka lain disini ini di ikut ya apaan apaan ini adalah rangka untuk juga nanti kita cek di gambarnya gambarnya terus disini dilengkapi oh ini udah ada kabelnya ya ini antennya ini nanti satu bagian yang ini gabung kabelnya dilengkapi dengan baut-baut ya ada baut dan sekrup banyak sekali untuk ini terus ada big detail yang kita punya atau big detail bukan ini ya yang nanti ditempel di HP nanti dipantulkan kita hotspoti biar bisa kemana-mana nah ini petunjuk pemasangannya cuma lihat 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 nanti ini tutup kopian ya tutup kopian atau ini cek sakit hitam putih laser ini nah oke gitu dulu nanti kalau sudah jadian lainnya akan kita perlihatkan pada anda sementara kita rakyat dulu cok cok oke guys tampaknya video perakitannya kelewatan tapi ini adalah video instalasinya dapat dilihat ini ini dari kabel 15 meter bisa digunakan untuk menaikkan antena hingga 78 meter ke atas dan termasuk ke dalam rumah selanjutnya untuk menentukan arah BTS kita bisa menggunakan aplikasi Android ya Open Signal Anda bisa cari di Playstore nah di Open Signal itu ada peta BTS ada navigasi kompas arahnya ya kalau di HP Anda ada fasilitas kompas saya kira itu bisa dipakai jadi Anda bisa gerakkan ke arah mana HP Anda ke arah BTS nanti kemudian antena Anda Anda gerakkan mengikuti arah dari sinyal yang terkuat selain itu ada juga fitur membandingkan dengan BTS lain kemudian jarak dari BTS ada ke lokasi Anda juga ada fitur untuk menguji kecepatan sinyal yang Anda dapatkan nah Hai selanjutnya ini adalah hasil dari uji kecepatan ya ping upload dan dundutnya kebetulan enggak pakai aplikasi Open Signal kita pakai asal yang di web aja kita sebelum kita pasang di Biggitail kita dapat lihat telkomsel itu cuma dapat 254 pingnya ya dan untuk upload download itu ada di 0,15 MB dan 0,54 MB setelah kita pasang di Biggitail itu juga ada peningkatan yang cukup signifikan ya dua kali tiga kali lipat ya tergantung kondisi hujan atau tidak tapi bisa meningkat untuk pingnya bisa sampai 83 dan 54 milisecond downloadnya bisa sampai 5 dan 2-5 MB MB upload bisa sampai 0,63 dan 3,35 MB nah ini lumayan ya untuk anda melakukan video call untuk zoom meeting saya kira ini cukup mumpuni untuk unggah atau download penugasan saya kira cukup bisa ya tapi kalau pengalaman pengalaman pribadi saya untuk main game masih belum mumpuni ya kalau untuk main game seperti pubg mobile legend itu pingnya kira-kira ya kalau bisa dibawah 50 kalau di atas dah 80 itu ngelak-ngelak nah saya kira itu yang bisa saya informasikan tips untuk pemanfaatan antena ini ya tentu saja yang pertama antena ini harus diletakkan di tempat yang tinggi nomor satu itu sukur bisa 8-9 meter di atas permukaan tanah yang kedua arah hadapnya ke arah BTS harus benar yang ketiga eh waktu sinyal muncul itu tidak serta-merta ya bisa 1 menit 2 menit baru 4G nya itu perlahan lain naik dan penuh seperti itu jadi tidak langsung penuh terus tips yang keempat kalau anda ingin kuat sinyalnya ini kan kita tidak pakai amplitudo atau memperkuat sinyal tambahan ya Anda bisa beli poster tambahan sekitar 400-500 ribu kemudian anda bisa share ke dalam rumah dengan antena indoor jadi paketnya kalau nggak salah sekitar 1 jutaan pas antena ini jadinya itu pasti lebih baik hasilnya untuk kuliah-kuliah online Oke saya kira itu yang bisa saya informasikan ya semoga bermanfaat semoga kuliah online Anda di semester selanjutnya saya terlebih lancar sampai ketemu lagi di video saya lagi Assalamualaikum warahmatullahi berta радu salam ges spasial hai 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 Terima kasih.